assalamualaikum salam sehat bro saya baru selesai membuat ulang alat tes atau checker LED atau HPL ini bisa digunakan untuk semua jenis HPL atau LED saya menggunakan dua baterai 9 volt dengan tujuan bisa mencet LED atau HPL yang menggunakan tegangan 12 volt ke atas jadi kita bisa tes HPL atau LED dengan tegangan maksimum sebesar tegangan input dan saya menggunakan meter tanpa meter juga bisa dan komponen yang digunakan regulator 7805 dan sebuah resistor dan proof yang saya gunakan kabel tembaga 2,5 mm panjang kabel terserah kalian Oke kita coba saya on kan ini kebetulan saya menggunakan baterai 9 volt bekas jadi totalnya hanya terbaca sekitar 14 volt maafkan saya tidak menggunakan baterai baru tapi contoh disini tidak masalah karena LED dan HPL yang akan saya demokan maksimum tegangan hanya di 12 volt terlihatkah Hai saya akan tes jenis umum saja 5 mili atau yang terkecil dahulu 3 mm biru positif dan hitam negatif terbalik tidak masalah hanya tidak mau menyala saja saya balik dahulu ya nyala dan perhatikan besar tegangan yang terukur besar tegangan menentukan jenis LED atau HPL yang kita tes tapi pengukuran ini tidak presisi jadi butuh pengalaman agar mengetahui LED yang kita ukur atau tes menggunakan tegangan berapa saya coba lagi nyala tegangan terbaca 1,79 volt kemudian yang 5 mili nyala tegangannya perhatikan sama sekitar 1,7 volt jadi semua HPL dan LED bisa kalian tes dengan alat ini Oke saya coba HPL 12 volt ingat terbalik tidak akan menyala saya balik nyala dan tegangan terbaca 7,2 volt lalu saya tes HPL 50 watt 12 volt tidak menyala saya balik menyala dan tegangan terbaca 5,8 volt sekali lagi pengukuran tegangan tidak akurasi dibutuhkan pengalaman dan satu lagi bila dipasang bolak-balik LED atau HPLnya tidak menyala artinya rusak dan enaknya menggunakan alat ini kita bisa tes LED pada PCB seperti ini kalian tinggal pasang di pin-pin HPL yang akan kita tes bila tidak menyala kalian balik grupnya ingat bila dibalik-balik tidak menyala artinya HPLnya rusak dan perhatikan besar tegangan menentukan jenis HPL sampai jumpa lagi 2 2 3 3 4 Seperti ini dibalik-balik tidak menyala artinya HPL putus. Oke, akan saya coba HPL 1 Watt merah. Mantap. Bagaimana rangkaiannya? Saya tunjukkan dahulu skematiknya. Skematika sederhana seperti ini, penggunaan 7805 atau LM317 sebagai sumber arus, yang besar arus maksimum ditentukan oleh besar resistor, dan tegangan baterai maksimum yang dapat kalian gunakan di sini 38V DC, kalian bisa mengganti baterai dengan catu apa saja. Kemudian agar dapat mengukur semua jenis LED atau HPL, maka saya set arusnya di 20mA, karena LED terkecil arus maksimum di 20mA, lalu regulator sebagai sumber arus yang kalian gunakan juga bebas. Contoh di sini, bila menggunakan 7805, maka besar R1 sama dengan 5V dibagi 20mA, didapat sekitar 250 Ohm, dan kita pilih nilai yang sedikit lebih besar yang ada di pasaran, yaitu 270 Ohm. Karena disipasi dayanya kecil, kita dapat menggunakan 1.4W saja, lebih besar dari 1.4W juga tidak masalah. Oke, bila kalian menggunakan 7812, maka 5V ini tinggal kalian ganti dengan 12, semuanya sama. Begitu juga bila kita menggunakan LM317, maka tegangannya kita ganti menjadi 1.25V, dan didapat R1 di sini sekitar 62.5 Ohm. Dan ingat, pilih yang sedikit lebih besar dengan nilai yang ada di pasaran, di sini bisa kalian gunakan 68 Ohm per 4W. Kemudian biasanya ada yang bertanya dari mana didapat angka 1.25V, 1.25V ini didapat dari datasheet LM317-nya. Lalu skematik dengan meter digital. Karena meter digital ada 2 jenis di pasaran, ini untuk meter 3 kabel besar dan 2 kabel kecil. Kalian perhatikan, pin 1 kabel merah kecil ke input regulator, pin 2 kabel hitam kecil ke ground, pin 3 kabel merah besar ke referensi regulator, pin 4 kabel hitam besar ke ground, pin 5 kabel besar satunya merupakan ground baru menjadi probe negatif. Lalu bila kalian menggunakan meter 2 kabel besar 3 kabel kecil, pin 3 kabel kecil ke referensi regulator, pin 4 hitam besar ke ground, pin 5 merah besar ke probe negatif. Oke, lalu cara penyelideran ya. Saya menggunakan 7805. Lalu saya gabung dahulu baterai dan meter dengan menggunakan lem bakar. Lalu solder kabel positif baterai ke saklar. Lalu saklar satunya ke merah kecil. Di sini saya menggunakan meter 2 kabel besar. Lalu saya rapikan dahulu. Ini resistor 270 ohms per 4 watt. Saya solder ke pin 3 output regulator dan pin 2 ground regulator. Saya beri kabel dahulu di pin 2 regulator yang nanti merupakan titik probe positif. Lalu saya gabung pin 1 regulator dengan kabel kecil merah. Solder kabel besar hitam ke baterai negatif. Karena kabel hitam kecil sama dengan hitam besar, jadi biarkan saja kabel hitam kecilnya. Lalu menghubungkan secara seri kedua baterai. Kemudian merah kecil ke baterai positif. Sampai di sini kalian coba dahulu. Harusnya meter sudah dapat di on off kan seperti ini. Lalu saya gabung merah besar dengan kabel referensi regulator. Sampai di sini kalian tes dahulu. Saya coba mengukur HPL 12V saja. Ini ke positif HPL. Dan kabel besar satunya ke negatif HPL. Bila terukur dan menyala artinya semua oke. Tinggal kalian beri probe. Mudah bukan? Oke bro, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!